Pelaksanaan Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HITMI, ke-17 berlangsung di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah. Pada Senin, 21 November 2022, malam hari. Para peserta Munas HITMI tersebut dilaporkan terlibat kericuhan hingga saling pukul-memukul di lokasi acara. Hal ini juga diketahui dari video yang beredar dan viral di media sosial. Dari tayangan video. Beberapa peserta ribut dengan peserta lainnya. Adu Jotos pun terjadi. Keributan di dalam ruang sidang Munas HITMI ke-17 yang melibatkan sejumlah peserta kegiatan tersebut. Hal ini bermula ketika ada perbedaan pendapat dari peserta hingga pimpinan sidang. Situasi sudah larut malam. Satu pihak menginginkan agar sidang dilanjutkan. Namun di sisi lain ada yang meminta agar sidang ditunda sampai dengan sekarang. Perdebatan yang tidak selesai dengan argumentasi berlanjut pada teriakan dan dorong-dorongan. Padahal sebelumnya dalam acara tersebut, Jokowi juga memberi arahan kepada para pengusaha muda agar mengedepankan situasi tetap adem. Sayangnya titip pada calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa. Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini. Kita harus semua menjaga agar kondisivitas situasi politik itu tetap adem. Kalau bisa, kalau tidak bisa paling banter ya anget, tapi jangan panas. Apalagi membawa politik-politik sara. Politisasi agama. Jangan setuju. Sangat berbahaya bagi negara sebesar. Kita Indonesia yang sangat beragam. Pesan Pak Presiden adem kok. Harus adem. Anget-anget dikit boleh. Adem ya Pak? Anget-anget. Ya oke. Adem. Amin. 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 Amin.